Tuhan akan menempatkan Anda di salah satu dari tujuh spiars ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang khas. Tugas dan tanggung jawab yang khusus. Bagaimana saya menemukan panggilan khusus saya? Bagaimana saya tahu tugas dan tanggung jawab khusus saya? P yang pertama adalah passion. Passion itu bicara tentang kegairahan yang kuat. Passion itu bicara mengenai hasrat hati yang kuat. Nah unsur-unsur passion itu apa? Unsur-unsur kegairahan itu apa? Yaitu impian. Ketika kita punya dream, ketika kita punya impian. Unsur-unsur daripada passion itu apa? Yaitu ketika kita tahu tujuan hidup kita. Unsur-unsur dari passion itu apa? Yaitu ketika kita dapat membayangkan masa depan kita. Di situ ada visinya. Maka di situlah yang membuat kita bergairah. Di situlah yang membuat kita bersemangat. Ada hasrat hati yang kuat untuk mewujudkannya. Hasrat hati yang kuat untuk mewujudkannya. Hasrat hati yang kuat untuk mendapatkannya. Hasrat hati yang kuat untuk mengalaminya. Disebut passion. Nah pertanyaannya adalah apa passion yang ada di dalam diri Anda? Apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Apa yang membuat Anda begitu bergairah? Apa yang membuat Anda begitu bersuka cita? Apa yang membuat Anda begitu puas ketika Anda melakukannya? Apa yang membuat Anda rela membiar harganya sekalipun tidak dibayar? Apa yang membuat Anda rela rugi ketika dirugikan? Apa yang membuat Anda rela berkorban dari sesuatu yang menggerakkan hati Anda? Nah ini adalah passion. Oke? So pertama, petunjuk yang pertama adalah temukan apa passion Anda. Yang kedua adalah, P yang kedua. Bagaimana Anda tahu petunjuk panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Saya sebut penglihatan. Di dalamnya ada sisi pewahyuan. Penglihatan atau pewahyuan. Bicara dua hal. Bicara mengenai apa impian yang Tuhan taruh di dalam hati Anda. Berupa visi, gambaran masa depan yang penuh harapan. Gambaran masa depan yang luar biasa. Anda dapat melihat akhir sejak awal. Anda dapat melihat lima tahun, sepuluh tahun. Seperti apa Anda di sana? Menjadi seperti apa? Apa gambaran masa depan Anda? Nah, ini adalah petunjuk. Bahwa ketika Anda terus-menerus melihat hal ini. Maka itu bisa menjadi petunjuk bahwa, hey, ini adalah tugas tanggung jawab khusus Tuhan buat hidup Anda. Saya membayangkan begini, saya membayangkan, saya bisa punya sebuah lembaga, institusi unggulan yang memproduksi para pemimpin di tujuh spears tadi. Kenapa saya membayangkan seperti itu? Karena itu ada hubungan dengan passion saya. Passion saya adalah dalam memberdayakan pribadi-pribadi, pemimpin-pemimpin, to be excellent, menjadi unggul. Itu passion saya. Jadi, Anda bisa lihat cara saya ngajarin Anda malam hari ini. Anda bisa lihat cara saya membahas apa yang sedang saya bahas. Itu dengan penuh ek, gairah, penuh semangat. Serasa ada lima ribu orang di depan saya. Kenapa? Karena ini memang berhubungan dengan passion saya. Oke? Nah, jadi coba Anda cari tahu apa, mungkin ada hubungan yang mimpi-mimpi seperti Yusuf. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, itu dapat disebut sebagai salah satu bentuk penglihatan. Penglihatan pada waktu tidur ya. Mimpi. Poh Wahyuan bicara mengenai pernyataan Tuhan langsung, seperti Yunus. Yunus, Tuhan bicara langsung, memberikan kepada di Poh Wahyuan perintah untuk kotbain ini, bertobat. Iya. Poh Wahyuan. Yeremia dapat Poh Wahyuan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang Anda alami, pengalaman baik dan buruk, yang paling berkesan, yang paling kuat, itu bisa menjadi petunjuk akan panggilan hidup Anda. Ya, misalnya, ada orang yang pernah mengalami masa-masa kesusahan yang paling serius dalam hidupnya. Kemiskinan yang paling menyakitkan. Kemungkinan besar, Tuhan memberi dia tugas Tantuan Jabkus nanti satu saat, untuk mengentaskan kemiskinan. Paham? Untuk menolong orang lain bebas dari kemiskinan. Atau seseorang yang pernah punya latar belakang hidup yang buruk, pengalaman-pengalaman pahit dilecehkan dari masa kecil secara seksual oleh orang tuanya, misalnya, atau siapapun secara seksual. Kemudian jadi prostitute, dia jadi pelacur. Dan ketika dia bertobat, maka pengalaman pahit dia masa lalu, itu ternyata bisa digunakan Tuhan. Tuhan menggunakan itu masa lalu dia, background masa lalu dia, dipakai Tuhan untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang secara khusus. Tuhan mengembang tugas Tantuan Jawab untuk menolong perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban-korban pelecehan seksual, atau sexual abuse. Ya, saya harap saudara nangkap. Ada banyak contoh sebetulnya ya. Yang keempat, potensi. Potensi di dalam diri Anda itu bisa menjadi petunjuk Tuhan memberikan tugas Tantuan Jawab khusus kepada saudara. Ya. Saya secara khusus diberikan panggilan khusus yang disebut Eagles Fly in Indonesia to the Nation. Eagles itu adalah apa akronimnya? Empowering Ambassador of God in Leadership to be Excellent in Seven Spears. Jadi kalau Anda ketemu saya, Anda hanya akan dengar, saya akan ngomong berulang-ulang tentang bagaimana kekristenan punya pengaruh di Seven Spears. Saya hanya akan berurusan dengan bagaimana melatih, melengkapi orang, to be excellent leaders, menjadi pemimpin yang unggul di Seven Spears. Itu urusan saya sehari-hari. Kenapa? Karena itu adalah panggilan khusus saya. Kalau passion yang berubah-ubah, Bu, itu namanya bukan passion. Passion itu kalau yang benar-benar the real passion selalu ada di dalam dirimu bertahun-tahun. Kalau berubah-ubah itu bukan passion, itu namanya selera. Selera bisa berubah-ubah. Itu namanya mood. Suasana hati. Terima kasih buat pertanyaannya bagus sekali. Thank you, Bu. Bagus. Saya senang. Mulai ada orang cerdas. Mulai ada orang cerdas yang bertanya. Good. Berikan aplaus. Oke. So, Anda harus cari tahu potensi Anda. Salah satu potensi dalam diri saya adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa membuat saya dapat mengajar Anda dengan baik. Saya bisa menggunakan juga bahasa Inggris. Kecerdasan bahasa membuat saya bisa menulis banyak buku-buku terbaik. Anda mau pesan-pesan buku saya, boleh. Saya punya banyak judul buku. Anda boleh WhatsApp ke saya. Buku-buku yang Anda mau pesan. Karena Anda adalah peserta-peserta di kelas-kelas saya. Maka saya memberikan harga khusus, harga diskaun. Yang Anda tinggal tambahkan dengan biaya pengiriman. Oke. Cari tahu apa potensi Anda. Semua potensi Anda itu tidak sengaja ditaruh Tuhan. Tetapi memang sengaja ditaruh Tuhan di situ. Supaya apa? Supaya Anda dapat berfungsi maksimal lakukan tugas tentang job Anda. Jelas ya. Yang keempat. Yang kelima. Personality. Personality atau kepribadian. Pribadi. Ya, kepribadian. Personality ini di dalamnya ada bicara mengenai temperamen Anda. Di dalamnya ada ciri-ciri sifat Anda yang unik. Tabiat-tabiat Anda yang unik. Ya, pembawaan-pembawaan diri Anda yang unik. Orang yang kalem, orang yang agresif, orang yang bersemangat, orang yang cool, orang yang teliti, orang yang cerewet. Itu bagus semuanya. Bukan tidak sengaja Tuhan taruh, tapi dengan sengaja Tuhan taruh itu dalam diri Anda. Untuk apa? Supaya Anda bisa berfungsi maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab atas hidup Anda. Sampai di sini jelas? So, Anda harus cari tahu kecerdasan Anda. Howard Garner menulis ada delapan kecerdasan. Kalau saya dalam buku saya menemukan dan mengembangkan DNA brilliant anak Anda, maka saya menulis ada 15 kecerdasan. Termasuk kecerdasan humoris. Saya bukan tipe humoris. Saya tidak. Humoris itu bukan natural buat saya. Tetapi orang yang punya kecerdasan humoris, tahu nggak Bapak Ibu? Dia nggak bikin lucu-lucu pun. Anda lihat mukanya dia, itu Anda tuh bisa geli gitu loh. Anda lihat cara dia ngomong yang sebetulnya serius, kok Anda bisa tertawa? Auranya tuh ya beda. Membuat Anda tuh gampang tertawa sekali ketemu orang itu. Nah, ini orang punya kecerdasan humoris. Oke? Tapi kalau kita yang nggak punya kecerdasan humoris, waduh susah mikirnya humor gimana sih? Sulit sudah. Kita bikin humor pun justru bukan lucu. Malah jadi kita bikin humor tapi kok jadi serius? Iya kan? Nah, jadi silahkan. Anda harus cari tahu dong kecerdasan Anda apa saja. Yang keenam, peluang. Peluang apa saja yang sering mendatangi Anda? Orang tuh ya kalau ketemu Anda, orang tuh tawarkan Anda sesuatu. Atau ada peluang kesempatan-kesempatan yang dibuka bagi Anda. Dan rasanya kok peluang-peluang itu Anda banget gitu loh. Peluang-peluang itu cocok sama dirimu. Nah, kalau sekian banyak orang ketika mendekati Anda dengan tawaran-tawarannya kurang lebih sama, Hei, itu bisa menjadi tanda loh, bahwa ini petunjuk Tuhan. Anda diberi tugas dan tanggung jawab di bidang itu. Ya. Paham ya? Oke, yang terakhir. Yang ketujuh. Yes! Yang P yang ketujuh adalah pertumbuhan. Nah, ini penting petunjuk bagaimana Anda tahu Anda sudah ada pada panggilan Tuhan atau belum. Yaitu pertama, pertumbuhan itu bicara mengenai apakah Anda bertumbuh ketika Anda melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Pertumbuhan ini juga berbicara mengenai hasil, buah. Apakah yang Anda kerjakan itu ada buahnya, ada hasilnya atau tidak? Bermanfaat tidak buat orang lain. Orang lain nikmati tidak. Atau dari tahun ke tahun tidak ada pertumbuhan. Anda frustrasi, Anda kecewa, Anda marah-marah, Anda bersungut-sungut, Anda kepahitan, ya kan? Anda burn out, jenuh terbakar habis. Ya kan? Energi emosi mau habis. Nggak ada pertumbuhan hasil apapun. Baik dalam bisnis nggak ada hasil, pelayanan nggak ada hasil, nggak ada buah. Maka saya beritahu, you're right, people, but you're doing wrong things. Anda orang tepat, tapi sedang melakukan hal yang salah. Atau yang kedua, you're right, people, but you're positioned in the wrong place. Anda orang baik, tepat, tetapi Anda sedang berada di tempat yang salah. So, Anda pindah. Saya berterima kasih. You lie museum. Terima kasih.